Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back with me Miss Lailani How are you today? I hope everybody is gonna be okay, it's gonna be alright Okay, well today I will explain about part of speech Okay guys, let's start this video Okay, to make you easy to understand what will I teach to you It's better to me to explain in bahasa Jadi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia tentang part of speech Dan kalimat verbal serta kalimat nominal Okay, part of speech, there are eight parts of speech First, verb, adjective, noun, adverb Preposition, conjunction, intersection There are eight parts of part of speech First, verb, adjective, noun, adverb, preposition, pronoun, conjunction, and interjunction Well, first, I will explain about verb Jadi saya akan menjelaskan tentang verb What is verb? Verb, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu kata kerja In English, verb is action or step Jadi kata kerja adalah sesuatu yang kita kerjakan dan yang kita lakukan To make you easy to remember Jadi supaya lebih mudah untuk mengingat Saya selalu ingatkan pada sesuatu saya Ciri-ciri verb atau kata kerja itu Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Kebanyakan katanya bisa ditambah dengan inggungan Okay, for example Sing Menyanyi Break, membaca Break, membawa Kemudian Masih banyak lagi Jadi kata yang besar kalian tambahkan dengan me Atau ber Tapi tidak semuanya Itu membuat kalian lebih mudah saja memahaminya Jadi itu adalah kata kerja Sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan Sampai sini Pokoknya tentang verb I will continue to adjective Adjective itu adalah kata sifat Atau in English Adjective as describe a noun Jadi menjelaskan noun Menjelaskan dari kata benda For example Beautiful 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 girl Gadis yang cantik Smart teacher Guru yang pintar Jadi kata sifat adalah Menjelaskan dari noun Ok, the third noun 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 itu kata benda Kata benda itu adalah sesuatu Yang ada Bisa Ada wujudnya Bisa tidak Jadi noun itu adalah Comfortable noun Dan uncomfortable noun Jadi kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung Yang bisa dihitung Yang bisa dihitung For example Table Meja Meja bisa dihitung Satu meja Dua meja Tiga meja Kemudian Board marker Spidol Bisa dihitung Pepper Kertas Bisa dihitung Dan Apa yang tidak bisa dihitung For example Sugar Gula Gula itu kan banyak ukirannya Jadi tidak bisa kita hitung purposes Gula Kemudian Sense Pasir Hair Rambut Itu ada kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung Kemudian apa saja bagian dari kata benda Oke People Itu termasuk kata benda For example people Seperti Teacher Guru Mother Ibu Misalnya Student Siswa Kemudian Building Building juga termasuk kata benda Seperti Bank Hospital School Masjur Class Think Kata benda yang benar-benar-benar Seperti Book Buku Table Meja Dan sebagainya Kemudian Number 4 Advert Advert itu adalah kata keterangan Jadi Describe a verb Adjective Advert is Advert is Describe a verb Advert Adjective Adjective Apa yang Mendeskripsikan dari Adjective For example Beautiful Beautiful itu Adjective Artinya Cantik Atau indah Kalau ditambah Kalau ditambah ly Itu menjadi adverb Dengan indah Dengan indah Smartly Smartly Dengan cerdas Dia mengajar dengan cerdas Dia mengajar dengan cerdas Asal katanya dari adjektive Ditambahin Ly Itu menjadi Cara Dia Menjelaskan Dengan cerdas Dia mengajar Dengan cerdas C C C C T C C Oke Bagian dari adverb Tadi sudah saya jelaskan Menjelaskan dari adjektif Ini adalah Adverb Beda Jadi untuk menjelaskan cara Jadi tinggal ditambahkan Ly Selamatanya dari adjektif Tapi tidak semua adjektif Itu bisa ditambahkan Dengan Ly Dan Menjadi adverb Tidak semuanya Oke Kemudian Adverb Of Place Ya Persempel I study In the class In the classnya Adverb Of Place Keterangan Tempat Kemudian Adverb Of Time I go to school Everyday Everyday Adalah terang wakunya Setiap hari When I Go To Market Every Sunday Every Sunday Adalah keterangan Waktu Keterangan Waktu Setiap hari Minggu Misalnya Kemudian Adverb Of Frequency Oke Seberapa saya melakukan Sesuatu hal Adverb Frequency For example I always Go to school With my friend Saya selalu Pergi ke sekolah Dengan teman saya Jadi Always Adalah Frequency Kemudian I often Cooked Meatball With my mother Saya sering Masak Masak Bakso Dengan ibu saya Of Often Itu adalah Frequency I usually Listening To The music Saya biasanya Mendengar musik Usually Adalah Adverb Of Frequency Oke next I will explain About verbal Sentence And nominal Sentence Tadi saya sudah Menjelaskan Tentang part of speech Verb Adjective Noun Dan adverb Sekarang bagaimana Kita membuat kalimat Menggunakan part of speech Oke Pertama verbal sentence Untuk membuat verbal sentence Ini What is the form Subject plus verb Jadi Subject plus Kata kerja Kata kerja Jadi untuk membuat kalimat Verbal Tidak perlu Ada penambahan To be Oke You still remember Reserving subject I You They Me He Sing It Oke Untuk Are you They Ini langsung saja Dengan verb Bare verb Atau verb Biasa Yang tidak Mendapatkan penambahan Apapun Kemudian Kalau He She It Itu verb Plus S Or Es Oke For example I go To school I go to school I sing Double song I play football I play football Jadi untuk kalimat Kerbal itu cukup Ingatkan hanya Dua Hal yang penting Jadi tidak perlu Mendapatkan penambahan Tumi Jadi langsung Dua Yang penting Subject plus verb Dan Tambahkan dengan Terangan saja Di belakang Jadi Saya pergi I go Saya bermain I play Kamu membawa Buku You Bring Book Bagaimana Kalau subjek He She It Itu mendapatkan Penambahan S Or Es For example Tadi I go Sekarang She Goes Kemudian We Play Jadi He Plays Ya I Sing Dambut song Jadi She Sings Dambut song Jadi untuk He She It Girl Plus S Or Es Oke Kita lanjutkan Ke nominal sentence Kalimat nominal Jadi saya jelaskan Di nomor 2 Sampai nomor 4 Adjective noun Adverb Itu digunakan Untuk kalimat Nominal Subject To be Plus Anak Anak adalah Adjective Noun Dan Adverb Subject I To be N You They We To be Nya Are Jadi Or digunakan Untuk Subject Yang Jaman Kemudian He She It Menggunakan To be Is Is Digunakan Untuk Subject Yang Tunggal Kemudian Plus Adjective Noun Adverb For example I To be N M I Kemudian Kita Contoh Adjective I Beautiful Bagaimana Yang ditambahkan Dengan noun You Are Teacher Kakak Bagaimana Yang ditambahkan Dengan After We Are In The Class Okay Yeah These are About No Redout Sentence Okay guys Thanks for Watching And for Your Attention I Hope This Video Will Useful For You Okay See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh